Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya jangan lupa tinggalkan komen di-like kalau memang penting ya di-share biar teman-teman tahu tentang matematika kayak di pekan ini atau di video ini saya akan membuat pembahasan UTBK TKC Intek dimensi 3 yaitu 2019 saya dapat soal itu dari bank soalnya MATLAB ya UTBK 2019 Oke kita coba di sini saya akan membahas tiga soal soal yang pertama seperti ini diberikan kubus abcd dengan panjang rusuknya adalah dua senti ini dua senti titik pet berada di tengah-tengah ab dan kita tengah-tengah cg r-nya terletak di pd sehingga bagi R tegak lurus dengan pd Oke langkah pertama dari mengerjakan dimensi tiga kita gambar dulu kubus ya Hai terkambar kubusnya Hai gambarnya lumayan ya enggak begitu bagus tapi harus menggambarkan sisinya nah ini ya Hai ke sini kita buat a b c d e f g h panjangnya di adalah dua senti disini dua senti oke kita lanjut kemudian titik p di tengah-tengah ab disini ya tengah-tengahnya kita buat p kemudian rdg di di tengah-tengah cg di sini kiki nah qr terletak di pd-pd kan disini kita garis dulu nah kemudian kita hubungan dengan key ini ke sini sama ini ke sini nah di kubus itu triknya ataupun di dimensi tiga triknya yang yang pertama adalah triknya adalah cari bentuk segitiga mencarinya jangan dari bentuknya secara fisik tapi cari panjang jadi panjang segitiga segitiga itu nanti akan berbentuk segitiga sama kaki sama sisi atau sembarang ya Nah itu sekarang disini kalau kita cari secara mendetail kalau segini dua berarti kan disini satu nah sini satu sini adinya dua dua kuadrat tambah satu kuadrat berarti kan sini akar 5 ya buat sini aja lah kita buat pd pd itu adalah akar dua kuadrat tambah satu kuadrat sehingga akar 5 oke ya kita cek panjang di kaki-nya berapa di kikan juga sama ini ini kan setengahnya berarti satu DC-nya ini juga satu eh 12 ya Nah berarti kan sama panjangnya 2 kuadrat ditambah satu kuadrat sama dengan akar 5 oh berarti sini adalah sama kaki kita cek aja pekinya apakah panjangnya juga sama kalau peki kan pc dulu kita cek pc dulu nah pc ini ini kan 1 tambah 2 akar 5 berarti peki itu adalah akar 5 kuadrat ditambah 1 sehingga akar 6 nah berarti ini adalah segitiga sama kaki nah sekarang kita sudah buat bentuknya segitiga sama kaki di luar kubusnya ya trik nanti cari bentuknya terus kita gambar ini ya gambarnya sama kaki saya usahakan sama dengan gambar nah sini sama kaki sini D sini P dan sini G nah kita tulis panjangnya yang kita cari tadi disini akar 5 disini akar 5 disini adalah akar 6 nah selain itu yang kita cari adalah qr nya nah ini kita cari kan qr ini adalah tegak lurus sama kaki tegak lurus kemudian kita cari D DQ nya eh DQ tinggi dari segitiga sama kaki tarik kaki sini ini O otomatis ini sama untuk mencari DO otomatis ya kita gunakan pita guras lagi pita guras DO disini DO sama dengan akar DO otomatis kan setengah DP kuadrat kan akar 5 akar 5 kuadrat kemudian dikurangi setengahnya sini berarti kan akar 6 per 2 kuadrat nah kita selesaikan dulu akar 5 kurangi 6 per 4 dikali silang 20 dikurangi 6 dibagi 4 sehingga disini akar 14 per 4 sampai sini aja dulu oke setelah itu tinggal kita masukkan pakai luas segitiga ya yang perlu kita ingat adalah alas kali tinggi dibagi alas ataupun salah sempatnya adalah lengkapnya dikali tidak lengkap membagi sehingga QR itu adalah alasnya PG dikali DO dibagi yang tidak lengkap adalah PD kita masukkan nilainya yaitu PQ nya adalah PQ PQ adalah akar 6 dikali akar 14 per 4 dibagi akar 5 ya kita baser ke atas dulu nah kita kali kan kita gabung aja akarnya 6 kali 14 per 4 dibagi 5 tinggal kita gabung ya kita buat akar panjang kita coreti aja ini 4 sini 3 2 2 sini adalah 7 3 kali 7 berarti akar 21 per 5 nah makanya jawabannya adalah A ya ini adalah pengerjaan secara aslinya seperti itu tapi kalau kita bisa cari bentuknya ini kan bentuk ini tadi pembaginya otomatis akar 5 ini akar 5 maka semungkinan jawaban summa A sama E tinggal pintar-pintar kita untuk mencari menyelesaikan perkaliannya itu ya triknya adalah saya ulang lagi cari bentuk segitiga cari panjang segitiga sehingga nanti kita tahu bentuk ini adalah segitiga bentuk apa baru kita kasih tindakan oke ya itu di soal yang pertama kita lanjut soal yang kedua di soal yang kedua disini muncul sebuah balok nah balok ABCDFGH memiliki panjang AB nya 8 BCCG6 B terletak tengah B oke kita gambar dulu baloknya AB nya 8 6 berarti agak pendek ya disini nah kita buat agak pendek agak pendek nah ini oh kok pacut nah agak miring ya A B C D E F G H nah setelah itu kita kasih panjangnya disini AB nya 8 disini 6 disini 6 oke setelah itu P terletak di tengah AB kita buat P sudut antara EP sama PG oh sudut nah sudutnya berapa ini berarti EP kita tarik garis PG kita juga tepat garis kita hubungkan sini sehingga membentuknya adalah segitiga segitiga apa gak usah kita cek dulu kita lihat adalah sudutnya dimana dulu EP PG yang kembar adalah P berarti sudutnya disini kita kasih teta nah triknya kalau dibalok trik dibalok semua panjang pakai Pitagoras nah semua panjang pakai Pitagoras kita cek aja disini disini 8 ini berarti sini adalah 4 ini kan 66 berarti 6 kita cari panjangnya ini cara yang asli ya kita cari EP EP PE itu adalah 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat 36 ditambah 16 itu maka 52 oke kita lanjut PG 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 itu adalah ini 4 kesini kan sama dengan jarak 4 sama 6 berarti kan 52 tambah 6 52 kuadrat ditambah 6 kuadrat sehingga kan hasilnya adalah 52 ditambah 36 akar 88 ya disini berarti akar 88 EG nya EG nya adalah 8 sama 6 8 sama 6 itu otomatis ini 10 nah kebetulan disini adalah mencari cos berarti kan kita keluarkan dulu ya gambar segitiganya modelnya seperti apa karena segitiga sembarang ya kita buat sembarang aja lah yang penting tahu panjangnya dimana saja kita masukkan yang diketahui tadi sini adalah 8 E10 sini adalah akar 52 disini akar 88 nah cos tetanya berapa itu ya nah ini trik berikutnya karena disini semuanya pernya sama karena pernya sama dipilihan jawaban otomatis kita tidak perlu mikir yang bawah akar-akar yang terdapat sama semua yang kita buat adalah akali dari akar-akar ini nah apa menggunakan ini karena sembarang otomatis kita gunakan adalah aturan cosinus teta yaitu sama dengan pengapitnya PE kuadrat ditambah PG kuadrat dikurangi EG kuadrat dibagi 2 kali PE kali PG nah pengapit kuadrat pengapit kuadrat kurangi depan sudutnya dibagi 2 pengapit ini kan semua akar ini 10 kita hilangkan akarnya semua yang bawah 5 akar 52 bisa kita pecah ini kan akar 52 bisa kita pecah jadi 2 akar 13 yang ini adalah 2 akar 22 ya akar 22 maka dari itu tinggal kita masukkan saja sehingga hasilnya adalah akar ya kalau hilang 52 ditambah 88 dikurangi 100 dibagi 2 PE nya kita buat yang sederhana 2 akar 13 kali 2 akar 22 ingatkan lagi karena ini semua akarnya sama maka ini tidak usah dipikirkan perkaliannya kita pikirkan adalah pengjumlahan dan pembagiannya sehingga ketemuan ini 140 dikurangi 100 ketemuan 40 dibagi 8 akar 13 kali 22 sehingga ini bisa kita coret nah ini ketemuan 5 sehingga saya benar 5 per ini kan hasilnya dari ini yaitu 286 sehingga saya benar adalah B triknya sebenarnya apa yuk kita gambar dulu ini kita gambar kita cari panjangnya baru kita carikan bentuknya segitiganya apa nah bentuk segitiganya apa berarti itu menentukan panjang dari segitiganya bahkan sembarang maka kita gunakan kostita itu ya yuk ini soal yang kedua kita coba satu soal lagi yaitu soal yang ketiga masih dimensi 3 lagi karena kita bahwa sederhana TK Asa Intek 2019 dimensi 3 disini juga balok lagi ABCD FGH AB nya 12 BC 12 20 kita gambar dulu aja berarti kecil ya kita buat aja tuh pak gak panjang miring ya maaf E F G H Kita cari panjangnya Disini adalah 12 Disini adalah 18 Yang atasnya disini adalah 20 Nah kita ikuti T adalah titik tengah AD Kita buat disini adalah AD Nah Sudut Jika T tak adalah sudut antara GT dengan ABCD Maka cos Langkah pertama kita buat garis GT dulu Nah setelah itu buatlah Perwakilan ABCD yang sejajar Tegak lurus dengan TG Dan perwakilan itu hanya cuma bisa T ke C Karena yang bisa kita hubungkan dengan G Adanya di titik T ke C Karena ini Mengapet sudutnya Nih titik sudutnya Berarti ini adalah Siku-siku Sudutnya dimana? Kita cari aja GT ABCD ABCD dihubungkan dengan T Berarti sudutnya disini Kita keluarkan segitiganya dulu Karena ini siku-siku akan lebih mudah Nah T C G Ingat trik tadi Trik balok tadi adalah Pakai Pitagoras Untuk mencari Jarak semuanya Kita lihat aja TC TC nya berapa Kalau disini 18 Otomatis disini adalah 9 Sini 12 Kita cari pancang TC dulu ya TC Nah TC itu adalah Akar 12 kuadrat 12 kuadrat Ditambah 9 kuadrat 144 Ditambah 81 Akar 225 Atau akar 15 Setelah itu kita cari TC sudah Kita cari TG TG itu Adalah pitagorasnya segitiga ini TG Berarti TG Berarti TG Adalah Akar 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 Ini ya TG Berarti ya TG nya 20 kuadrat Ditambah ini 15 kuadrat Akar 400 Ditambah Akar 225 Itu 625 Sehingga jawabannya Adalah Yaitu 25 Sini 20 Sini 15 Sini adalah 25 Ini adalah TETA nya Sudutnya tadi Yang kita cari adalah COS TETA Nah COS itu apa COS itu adalah Samping Miring Samping Miring Berarti COS TETA Itu adalah TC Dibagi TG Tinggal kita masukkan aja Yang kita cari tadi Yaitu Berarti 15 Dibagi 25 Atau Dibagi 5 Semua adalah 3 per 5 Tinggal jawabannya adalah C Oke ya Jangan lupa Trik-triknya Di setiap soal Di dimensi 3 Kalau belum paham Ulangi terus video ini ya Sampai paham Jangan lupa Tinggalkan komen Like dan share Apalagi di subscribe ya Semoga Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya